Intro Jordi Amat dan Elkan Bagot nampak terlihat serius menjalani pemusatan latihan tim Nas Indonesia. Kedua pemain ini terus dorong-dorongan dan memperlihatkan keseriusannya dalam sesi latihan tim Nas Indonesia. Tak ada kata menyerah untuk kedua pemain. Keduanya berharap mendapatkan tempat tersendiri di hati Shintayong. Meski begitu Jordi Amat masih belum bisa memperkuat tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Ada rasa sedih, tapi dia bakal tetap mendukung merah putih. Kualifikasi Piala Asia dimulai pada 8 Juni 2022 mendatang. Indonesia semula diyakini bakal mendapatkan tambahan tenaga baru karena Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah berada di Indonesia sejak pertengahan Mei untuk memulai proses naturalisasi. Hingga saat ini proses naturalisasi Jordi dan Sandy belum selesai. Dia tidak akan bisa didaftarkan masuk skuad tim Nas Indonesia besutan Shintayong karena administrasi belum tuntas. Jordi juga tak akan tampil saat Indonesia bertemu Bangladesh dalam laga uji coba di Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Namun dia tetap berlatih bersama tim. Itu kabar menyedihkan bagi saya dan Sandy. Kami satu kamar dan bicara setiap hari, namun kami berusaha menanggapi dengan positif. Itulah kenapa kami tetap di sini dan berlatih mengenal seluruh tim, kata Jordi. Jordi menjelaskan bahwa dalam proses naturalisasi ini dirinya juga turut membantu. Pada akhirnya, aturan perpindahan asosiasi tak semudah membalikan telapak tangan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang latihan keras tim Nas Indonesia di tangan Shintayong? Terima kasih telah menonton!